halo halo mams assalamualaikum oke ini video di awal bulan Maret aku ini sedang mencari baju buat anak aku ya anak pertama ku terutama jadi itu dia emang jarang banget di baju sumpah itu bisa sampai satu tahun sekali jadi ini ya hitung-hitung apa ya jalan-jalan sambil cuci di mata aja ya aku beli sih beberapa baju buat anak aku tapi itu bukan hari-hari ya bisa dipakai hari-hari juga ataupun bisa untuk lebaran nah ini aku bersama kakak aku dan saudara aku disini mereka juga belanja sendal jadi disini bukan aku disini bukan menghambur-hamburkan gimana seboros atau gimana ya Mam ini tuh sekalian aja buat lebaran karena lebaran kan udah dikit lagi ya dua bulan lagi lah kalau enggak salah kurang lebih jadi sekalian aja aku jalan biar nanti tuh enggak terlalu repot karena kalau lebaran kan itu sumpah antrinya mams tahu sendiri ya Nah seperti biasa ini biasa lama emak tuh kalau belum cuci mata mol belum dikelilingin setiap sudut itu belum puas yang mau dan aku juga kemarin di video beli baju itu enggak langsung semua aku beli yang mau itu tuh aku beli ngecil satu persatu jadi enggak langsung kelihatan akan kemarin banyak buat di baju itu itu enggak itu tuh dari bulan kapan-bulan kapan nah sekalian aja aku review maksudnya kayak gitu nah ini aku masih nyari-nyari sendal buat kakakku ya Kak aku maksudnya yang beli aku singgah udah cuma baju di anak aku aja Halo balik lagi ke channel Agata Sarif Oke kali ini biasa aku ini belanja bulanan di awal Maret jadi ikutin terus video aku ya tapi sebelum itu buat kalian jangan lupa like comment dan subscribe Oke ikutin terus yuk nah disini setelah aku dari pilih-pilih baju mutermut mall aku sekalian di sini aku beli larutan anak ini tuh aku beli tiga variannya semua aku beli karena anakku suka banget dan disini aku nyari promo-promo minyak ternyata udah habis semua stoknya karena aku belanjanya sudah tanggal lewat dari tanggal muda ya bukan akhir maksudnya tanggal 2 tanggal 30 tuh bukan ini udah tanggal 3 nah aku dapat film ini harga 22.000 biasanya kalau di akhir bulan itu lebih murah lagi kadang 20.000 kadang 21 ya beda selisih 1000-1000 aja ya mom ini sekarang aku lagi nyari sabun cuci biasa tapi aku ngelirik tera nah ini tuh aku ngelihat di video apa ya kies mom ya itu tuh aku suka banget channelnya nanti kalian bisa subscribe disana itu bagus banget aku suka banget pokoknya sama channel itu dengan kerapihan rumah atau ini itu punya punya barang seperti itu tapi disitu mahal nanti aku beli di online aja ini aku lagi nyari sabun cuci aku biasa nyari yang promo cuma yang kemarin aku beli harga di 32.000 ini sekarang harganya itu kemarin berapa ya 2,7 itu sampai 38 jadi aku nggak ambil bagian aku masih banyak jadi aku ambil yang kecil aja dan disini juga aku beli sabun colek ya ini sabun colek kadang suami aku juga nanyain sabun colek kadang buat cuci-cuci apa itu ganti oli kadang dia sehabis itu cuci tangannya pengen sabun colek ini aku ambil dua harganya itu nanti aku sebutin di belakang aja ya mams nah ini terus lanjut aku nyari promo lagi sunlight ini di harga 11.900 ya 12.000an ya nah tapi biasanya kalau di akhir bulan itu ada yang 10.000 aku udah lewat pokoknya lewat 2 hari dari tanggal 30.000 itu pasti naik seribu-seribu dan aku juga ngambil sampo biasa tadi zinc dua saset nah terus ini tisu dan aku lanjut ke mie instan disini aku ngambil mie instan itu indomie goreng 5 karena anak aku yang cowok suka banget mie goreng dan aku juga ambil mie rebus lah ya beberapa dan ini aku beli garam terus lanjut aku ini nyari totole sumpah aku suka banget sama totole sekarang ya mams jadi aku ya kadang aku masih juga setok sasa cuma nggak terlalu kepake banget banget gitu jadi aku lebih ngutamain ke kaldu jamur ini makasih ya mams yang udah recommended dan aku lanjut ganti sabun ya mams sabun mandi ini kemarin itu aku sebenarnya belinya disini cuma dua aja sih karena setok di rumah masih banyak cuma aku pengen ganti ke Lervia terus aku mau nyari hand body aku bakalan pakai Nivea ini sebenarnya yang di rumah itu ada dari produk NASA cuma aku mau ganti ke Nivea dan aku mencari snack snack biasa jajanan anak di sini aku belanjanya banyak yang enggak aku beli dari bulan kemarin ya mams karena masih ada stok jadi snack anak ini sekarang di bulan ini aku banyakin kalau bulan kemarin kan enggak ada snack snack ya snack itu di luar dari jajan bulanan biasanya dan ini sekalian aja karena bulanan kemarin itu masih banyak stoknya dan aku ini mau bayar jadi total belanjaan aku kalau nggak salah kemarin itu 300an nah ini nggak begitu antri kayak seperti di bulan kemarin emang aduh aku ngilar banget kalau ngelihat coklat-coklat sayang silverku ini udah nggak promo lagi kalau promo aku beli dua terus ini mom hai halo assalamualaikum oke aku nggak mau berlama-lama jadi aku mau nge-review belanjaan bulanan di bulan awal Maret ini tahun 2020 ya sebenernya sama aja kayak belanja bulanan kemarin cuma ada beberapa yang aku nggak beli karena kemarin kan masih masih ada stok ya jadi aku beli yang seperlunya yang aku butuhkan aja kalau yang nggak yang nggak gitu ya contohnya ntar aku aku jelasin di tengah video oke ikutin terus ya sebelumnya aku mau minta maaf ya mams disini suara aku agak gimana ya lagi aku efek kecapean karena seharian ini aku benar-benar full time itu di luar dan luar pulang malem jadi maaf kalau suaranya agak lemes ya mams nah ini aku beli Tessa harganya Rp11.000 dari harga Rp15.300 dan aku lanjut ini aku beli sunlight di harga Rp12.000 ya mams dan aku juga beli sabun colek dari ekonomi aku suka banget ini wanginya warnomi ini ini harga Rp1.800 terus aku beli sabun Lervia ini dari harga Rp3.300 jadi Rp2.900 dan lanjut aku beli pepsoden ini harganya dari Rp11.900 jadi Rp9.000 terus aku juga beli kapas facial dari sari ayu ini harga Rp6.150 ini nggak ada diskon ini terus aku juga beli Nivia hand and body ini ini untuk kulit kering ya aku lagi ngebutuhin banget karena aku kan sering DO kadang kena sinar matahari ini Rp13.900 dan ini aku beli daya aku beli daya ini yang 850 gram ini lebih kecil dari bulan kemarin itu harganya Rp15.000 karena yang bulan kemarin masih banyak banget ya dan ini aku beli cuci muka suami aku beli aku itu dan minyak pelan anakku karena habis itu di harga semua ini duanya Rp41.800 ya lima puluhan emang dua barang ini minyak wangi nggak aku beli karena kenapa karena masih ada dan ini filma minyak gorengnya di harga Rp22.000 aku beli biasa dua dua ini ya empat liter biasanya sih aku dan disini aku beli larutan anak aku beli tiga varian rasa ini harganya itu Rp4.500 cuma diminum anak aku dua tinggal satu dan aku juga lanjut beli totole aku suka banget sumpah sama totole ini menurutku rasanya enak ya mom cocok aja gitu ini harganya masih sama Rp11.000 di 80 gram kalau nggak salah dan aku juga lanjut beli mie rebus ini mie dari indomie biasa kesukaan legendaris semua orang kayaknya ya mams disini aku beli mie goreng mie rebus dan nggak lupa juga aku beli mie sari mie aku tuh selain indomie aku juga suka banget sama sari mie ini tuh harganya harganya indomie goreng itu Rp25.000 dan indomie rebus Rp22.000 dan nggak lupa aku beli jajanan kriuk kriuk ini harga Rp5.300 dan ini juga aku beli choco chips aku beli dua cuma yang satu seperti biasa sudah dimakan harganya Rp6.000 tapi hemat Rp1.000 jadi Rp5.000 aku juga beli ini jajanan satu lagi itu harganya Rp5.000 dan aku beli saus ini untuk masak mie kembulan kemarin anak aku ngomel karena nggak beli itu aku pakai saus Indofood harganya Rp8.000 dan aku juga nggak lupa setiap bulan ini beli sampo sebenernya masih ada satu saset lagi cuma aku beli aja udah kebiasaan di dua ini biasa harganya Rp10.000 jadi dua Rp20.000 terus aku juga beli kaos kaki kaos kaki biasa aja ya mom yang ada disitu aku beli aja stok buat kerja suami aku itu harganya kaos kaki satu itu Rp5.000 jadi dua Rp10.000 dan ini aku suka banget lagi pas jalan-jalan gitu habis selesai belanja bulanan pas turun itu aku ngeliat sendal ini langsung jatuh cinta kayak gitu ya mom apa ya simpel sih menurutku terus warnanya juga putih aku suka banget warna putih gitu ini juga nggak licin dibuat di apa itu lantai kubin ya ini ini juga jahitannya bagus banget cuma aku nggak tahu ini bisa awet sampai berapa lama cuma aku udah suka dan ini bener-bener pas banget di kaki aku nah ini juga aku udah cobain jadi ini kayaknya cocok untuk di busana apa aja kayaknya ya mom lebih lebih feminim sih kelihatannya lebih feminim tapi juga lebih elegan gitu ke simple aja gitu terus ini murah banget cuma Rp35.000 dan aku ini tadi belanja yang di mall hasil belanja bulanan eh satu bulanan hasil buruan aku untuk anak aku cowok anak aku kelas 6 SD ya ini aku beli hoodie sama sweater jadi lebih ke casual gitu maksudnya kalau cowok kan simple banget ya ceritur aku ini beli dua baju gratis satu yaitu satunya celana ini ini semua merek nevada ya mom jadi aku juga hemat juga sih beli ini Oke segitu aja belanja bulanan di awal Maret aku sama cuci mataku ngomong jangan lupa bye like comment dan subscribe bye 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 hai-oh-oh-oh-oh-oh-o-oh-oh-oh-oh you